Pemerintah dan DPR telah menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Desa pada tingkat 1 atau dibawah kerapat paripurna. Salah satu poin utama yang akan direvisi adalah terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun dan usulan kenaikan dana desa. Poin ini dinilai tidak relevan dengan kebutuhan desa dan cenderung syarat kepentingan politis. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang kini masih berlaku, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dipilih kembali hingga 3 kali periode atau secara berurutan atau terputus-putus. Artinya, jika seorang kepala desa terpilih 3 periode secara berturut-turut, maka ia menjabat sebagai orang nomor 1 di sebuah desa selama 18 tahun. Bila revisi Undang-Undang ini disetujui, maka masa jabatan kepala desa akan menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali hingga 2 periode atau maksimal 16 tahun. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Abdul Wahid dalam keterangannya selasa 6 Februari di Jakarta menyebut, salah satu pertimbangan DPR membahas poin perpanjangan ini ialah upaya DPR untuk mempercepat pembangunan di desa. Terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, Abdul mengklaim ini merupakan upaya untuk mengatasi konflik berkepanjangan yang kerap terjadi di setiap pemilihan kepala desa. Rentang waktu dalam pemilihan yang kadang-kadang kan menimbulkan konflik yang lama, sehingga kalau jeda waktunya agak panjang, sehingga rentang konflik itu akan cepat terselesaikan. Terkait hal ini, pengamat politik dari Center Forum Indonesia Strategic Action atau CISA, Harry Mindrova, dalam keterangannya Rabu 7 Februari menilai, tak adanya urgensi dari poin perpanjangan masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang menyebut, masa jabatan 6 tahun dan bisa dipilih selama 3 periode sudah cukup bagi kepala desa. Justru yang harus dibenahi ialah peran Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD yang berfungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa yang selama ini kurang berjalan. Di desa itu ada namanya lembaga BPD. Saya belum melihat mereka mempraktekan mekanisme bagaimana mengimplik kalau bahasa presidennya. Tapi kalau konteksnya di desa bagaimana mereka mengevaluasi, menyampaikan kritikan kepada desa. Saya belum melihat efektivitas BPD. Kalau itu berjalan, saya kira meskipun kepala desa itu periodenya diperpanjang, maka BPD ketika melihat terjadinya penyelengah kekuasaan, maka itu bisa dieksekusi. Selain perpanjangan masa jabatan kepala desa, poin lain yang juga diusulkan untuk direvisi dalam Undang-Undang Desa ialah terkait diusulkannya kenaikan dana desa. Mengacu data badan pusat statistik, tiap tahunnya, alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah pusat menunjukkan tren kenaikan kecuali pada tahun 2022. Sejak 2015 sampai 2023, sebanyak 537,7 triliun rupiah anggaran pusat telah digelontorkan untuk alokasi desa. Namun ironisnya, kenaikan ini juga diikuti dengan peningkatan kasus korupsi di desa. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, korupsi di level desa konsisten menjadi sektor terbanyak yang ditindak aparat penegak hukum selama 2015 hingga 2021. Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai 433,8 miliar rupiah. Untuk itu, sebelum melakukan revisi Undang-Undang Desa, juga diperlukan penguatan hukum agar tujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan di desa bisa diwujudkan.